Terima kasih. 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 recording. Terima kasih. 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 Bapak. Terima kasih. 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 tempat bertemunya dua institusi dari Dudi dan dari Perguan Tinggi yang masing-masing akan menyampaikan ide-idenya, nah kalau ada yang match maka disitulah dapat mengajukan usulan sebagai sebuah usulan proposal matching plan nah program ini sinergi antara Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi atau Diki Riset dengan Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi artinya memang secara umum kita menjadi satu di dalam platform ke DRK nah apa yang sudah kita capai di 2021 itu sejak peluncuran di awal bulan Desember 2020 maka jumlah Perguan Tinggi Vokasi yang terregister itu dosennya ada sekitar 1.120 orang dan jumlah partisipan Perguan Tinggi Vokasi yang terdaktar itu 376 Perguan Tinggi Vokasi nah kemudian dari proses yang berjalan selama 2021 program yang match antara industri dan Perguan Tinggi itu ada kira-kira 316 program dan diwujudkan menjadi sebuah proposal sebanyak 256 yang jadi dari 316 ini tidak semuanya diajukan usulannya nah yang menjadi usulan ada 256 dengan nilai yang diajukan senilai 247 miliar melalui sebuah proses seleksi dan evaluasi maka 43 proposal matching fundiksi yang disetujui itu diberi dana kurang lebih total 30 miliar nah di tahun 2022 ini kita akan meningkatkan jumlah bantuan kita berharap dapat meningkat lebih dari 3 keliripat dimana kita saat ini sudah menyediakan dana 96 miliar kurang lebih belum ditambah apabila ada usulan tambahan yang disetujui oleh Kementerian Keuangan kita akan tambah lagi 60 miliar nah desain yang ditawarkan itu dari mulai hilirisasi, komersialisasi produk, perwarupa teknologi kebijakan pengembangan teaching factory, teaching industry untuk memenuhi kebutuhan mitra dalam bentuk pengembangan, penguatan, pusat pembangunan dan inovasi perubahan tinggi juga teaching factory, teaching industry kemudian juga hilirisasi produk riset terapan kemudian yang kedua adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi kepakaran oleh perubahan tinggi di Dudi ya dimana disitu ada kegiatan-kegiatan dalam bentuk pelatihan pembinaan, bentuk jasa, produk, dan lain sebagainya kemudian bagaimana perubahan tinggi dan usahaan atau Dudi itu mengembangkan startup bisnis ya secara bersama nah kemudian yang terakhir adalah penguatan research center ya atau center of excellence bersama Dudi ini penguatan tinggi diharapkan bisa menjadi pusat kajian atau research pengembangan bersama Dudi untuk menyelesaikan berbagai pemasalahan yang dimiliki oleh Dudi nah ini skema-skema ini nanti akan tercakup di dalam panduan yang akan diluncurkan nanti di awal Maret ya tahun 2020 tentunya apabila ada penyesuaian ya ini yang menjadi patokan adalah panduan yang sudah kita luncurkan nanti nah tematik program itu mengusung tema yang memang diarahkan oleh mas menteri yaitu green economy blue economy kemudian digital economy serta pengembangan obat peralatan kesehatan dan pemulihan ekonomi dan pengembangan pariwisata nah basis pelaksanaan program matching fund ini memang kita berharap bahwa semua program ini dapat terintegrasi dalam proses pembelajaran kemudian bisa berbasis pada produk pembulan dan pada akhirnya juga mengarah kepada penguatan kelembagaan pendidikan tinggi vokasi dimana kita juga punya ciri-ciri pembelajaran problem based learning product oriented learning teaching factory teaching industry itu juga diharapkan menjadi bagian yang menyeluruh di dalam usulan yang diajukan bersama industri sehingga konsep link and match 8 plus i yang selalu disampaikan oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi khususnya oleh Pak Dirjen ini kita akan dapat terwujud melalui program matching fund ini nah pengusul dan mitra tentunya dapat diikuti oleh seluruh perguan tinggi di bawah naungan di jen diktiristek dan di jen pendidikan vokasi atau di bawah kemendiput dan dosen-dosennya selama memiliki NIDN atau NIDK dapat registrasi dan memajukan usulan selama kemudian mendapatkan partner dari dunia usaha dunia industri seperti PMKM Koperasi Industri Startup BUMN LSM bahkan kementerian serta lembaga pemerintah lain yang kita bisa matchkan dengan dana kementerian pendidikan kemudian riset dan teknologi demikian yang bisa saya sampaikan nanti dengan detail mungkin akan bisa disampaikan oleh tim PMO Kedai Reka bagaimana tata cara serta teknis untuk bisa mendaftarkan Bapak dan Ibu sekalian ke Kedai Reka www.kedai Reka .id nah ini nanti tentunya kita berharap pada tahun ini akan dapat terkumpul atau ditetapkan pemenang yang lebih banyak dan lebih baik dibanding tahun 2021 demikian yang bisa saya sampaikan Pak Dirjen dan Bapak dan Ibu sekalian semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar selanjutnya kami mohon kesedihan Bapak Dirjen untuk dapat memberikan sambutan dan membuka kegiatan ini terima kasih atas perhatian mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Beni atas laporan yang telah disampaikan selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Fokasi Bapak Heri Tambunan dan Direktur Direkturat Kemitraan serta Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri yaitu Bapak Saryadi selamat datang dan selamat bergabung kepada Pak Heri dan juga Pak Saryadi baik Bapak Ibu hadirin agenda selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan sekaligus untuk membuka kegiatan kick off sosialisasi program matching fund 2022 oleh Direktur Jenderal Pendidikan Fokasi yaitu Bapak Wikan Sakarinto ST MSC PhD kepada Bapak Wikan Sakarinto waktu dan layar persilahkan 1.5 juta terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat salam 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 hormat ibu bapak semua dan terima kasih Pak Beni Pak Direktur Rekademi PTV Pak Henry Direktur Kelembagaan dan SDM PTV Diksi juga ada Pak Wartanto tadi Pak Ses Dijen Fokasi konten saya Pak Sarihati Pak Direktur Mitras kemudian kalau tidak salah tadi ada juga beberapa pimpinan ya juga mungkin dari Dikti apabila mungkin hadir yang termasuk juga Pak Agus Dugroho Koordinator Matching Fund Pendidikan Tinggi Fokasi Diksi kemudian Bapak Thomas Mas Mahir Mas Mahir ini adalah Ketua PMO KDRK Ibu dan Bapak Pimpinan LFD Ibu Bapak Direktur Dekan Politeknik Sekolah Fokasi Fakultas Fokasi Indonesia Ibu Bapak Dosen dan para hadirin yang mohon maaf saya tidak bisa sepulang satu persatu Moinicin saya langsung saja ya Pak Ibu Bapak yang saya hormati pada hari ini kita akan memulai kick off sosialisasi matching fund khususnya untuk fokasi dan ini nanti kita akan rolling ya Pak Beni kita akan rolling terus pendaftaran akan kita buka terus harapannya akan masuk proposal-proposal yang sesuai yang memang memiliki potensi keunggulan dan potensi untuk merubah mentransformasi perbandingi fokasi menjadi lebih link and match saya hormati tadi Pak Beni sudah menyampaikan tahun lalu begitu banyak proposal dan ternyata yang lolos sedikit sedikit sekali yang dibiayai nah tahun ini kita menginovasi managing fund atau yang berbasis KDRK ini dan kita lakukan dalam satu manajemen bersama dengan Dikti sehingga tahun ini di bawah Mas Mahir PMO KDRK kita kita benar-benar duduk bersama untuk menyusun juknis yang sama dengan Dikti tetapi kita temukan satu jalan tengah yang sangat harmonis antara Dikti dan Vokasi nah Ibu Bapak yang saya hormati secara singkat saja ini adalah kita mendorong PTV kita itu bersenergi dengan Dudi untuk melakukan inovasi dan terobosan inovasi dan terobosan untuk apa untuk mentransformasi perguruan tinggi vokasi membawa perguruan tinggi vokasi kemana menuju link and match 8 plus i yang semakin kuat bukan sekedar nah ini dia tahun lalu kita masih agak sedikit ya jadi catatan ya bukan mindsetnya itu sekedar cari dana atau mungkin dalam tanda kutik projek untuk dihabiskan bukan berarti gak bisa cari projek di swasta terus nyari projek anggarannya dari kementerian kan mindset yang sangat 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 membuat matching fund ini nanti tidak akan berdampak jadi mindsetnya itu adalah untuk mentransformasi perguruan tinggi vokasi menjadi lebih link and match 8 plus i 8 plus i ini sudah clear ya kurikulum projek base learning praktisi duty mengajar magang sertifikat kompetensi training dosen led duty dari seterapan start from the end teaching factory serta komitmen serapan lulusan building and match ini benar-benar adalah penerjemahan merdeka belajar kampus merdeka untuk vokasi nah juga ini mendorong kolaborasi antar perguruan tinggi kita untuk apa ya ini ujungnya memecahkan permasalahan bangsa jangan mindsetnya itu untuk apa ya sekedar dapat projek gitu nah temanya ini temanya kita mengambil tema yang sangat payung banget ya sangat strategik sekali yaitu kita ingin mengantisipasi perubahan dunia ini sehingga kita menjadi agen atau pemimpin perubahan dunia menuju green economy blue economy digital economy pariwisata kemudian pemulihan ekonomi nasional pasca covid nah ini adalah tema 2012 digital economy misalnya saya sering sekali mendorong ayo bisa gak bikin satu ekosistem startup teaching factory untuk pengembangan games Indonesia kita selama ini hampir saya gak lupa ya 30 atau 60 triliun tiap tahun kita habiskan hanya untuk membayarin anak-anak kita nge-game tapi gamenya itu produsen asing saya gak lupa mungkin 60 triliun tiap tahun ini misalnya digital atau mungkin kita mengembangkan startup-startup berbasis teknologi digital nah ibu bapak yang saya hormati saya lanjutkan tadi pak benny menyebutkan ada 90 miliar 90 miliar ini yang alhamdulillah sudah berhasil kita pastikan dan tadi pak benny menyampaikan amat mungkin nanti meningkat kalau proposal kita atau mungkin usulan kita ke pemerintah dituju lebih lanjut anggaran 90M ini bisa meningkat lebih tinggi lagi tapi ibu bapak kalau kita melihat serapan tahun lalu maka ini harus menjadi perhatian kita ibu dan bapak jadi ini benar-benar kita tunggu proposalnya itu jangan asal bikin proposal tapi yang substantif proposal yang akan mentransformasi perubahan prodi perubahan jurusan atau perguruan tinggi politeknik atau sekolah vokasi menuju link and match yang benar-benar super link dan super match nah sehingga mungkin saya sampaikan ya jadi partisipasi dari Dudi untuk perguruan tinggi vokasi itu dalam bentuk matching fund itu nanti bergerak dari 1 banding 1 tadi pak benny kan sudah menyampaikan ini nah ini dari industri itu masuknya dalam bentuk apa misalkan kolaborasi riset atau apa partisipasi investasi industri untuk perguruan tinggi kita atau pengembangan startup bersama Dudi penguatan research center atau center of excellence bersama Dudi yang mana ya yang mana perguruan tinggi vokasi kita itu mendapatkan satu partisipasi yang bisa dinilai dalam bentuk rupiah maka kita apa kita 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 skemakan satu banding satu atau sangat memungkinkan lebih besar lagi hingga satu banding dua atau satu banding tiga bahkan jadi semakin nanti outputnya itu berdampak luar biasa pada pemecahan apa pemecahan permasalahan bangsa misalnya berhasil menciptakan kenderaan listrik misalnya sepeda motor listrik yang bisa apa namanya yang bisa memastikan itu jadi produk nasional atau ini atau ini atau menciptakan mesin yang selama ini impor misalnya mesin CNC selama ini kan kita nge-impor mesin CNC kalau bisa menciptakan mesin CNC yang dengan tingkat komponen dalam negeri misalnya 40% sehingga itu kan sudah layak untuk menjadikan regulasi stop keran impor kita beli CNC dalam negeri hal-hal seperti itu memungkinkan naik hingga 1 banding 2 atau 1 banding 3 jadi sesuatu yang memang nanti memecahkan permasalahan bangsa dengan tema yang tadi sudah saya jelaskan tadi ibu bapak yang saya hormati kuncinya adalah ini dia saya lanjutkan melibatkan melibatkan mahasiswa mas menteri selalu ngecek setiap tahun mas menteri nanya capaian prestasi atau capaian program di tahun yang sudah berjalan dan selalu mas menteri bertanya berapa jumlah mahasiswa yang terlibat dan memanfaatkan untuk pengembangan kompetensi soft skills leadership dan pengembangan karakter kewirausahaan mereka berapa mahasiswa semakin banyak mahasiswa terlibat maka semakin itu akan memungkinkan proposal ibu dan bapak mestinya akan mendapatkan concern yang positif dari reviewer kita jadi sebisa mungkin dan sebanyak mungkin dan tadi pak Benny juga sudah menyampaikan keterlibatan mahasiswa itu bukan sekedar nambahin kegiatan mereka bantu proyek enggak cuma itu harus di kuantifikasi harus diakui dalam sistem kurikulum dan sistem pembelajaran kita dengan apa? dengan MSIB bisa MBKM juga bisa Merdeka Belajar Kampus Merdeka bisa atau masuk dalam kurikulum nah nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya artinya apa? ketelibatan mahasiswa ini ya sebisa mungkin sesering mungkin selama mungkin dan substantif mungkin untuk apa memastikan mereka mendapatkan soft skills penguatan leadership dan karakter dan terutama ya kompetensi teknis itu pasti nah ibu bapak yang saya hormati sineri gedangan dudi ya bisa riset terapan ya ini kan riset terapan ada di sini teaching factory juga tapi intinya apa intinya hasilnya itu ini produk nyata yang bermanfaat nyata dan dihilirkan kemana? ke pasar ke industri ke masyarakat kalau itu program-program kemasyarakatan pokoknya untuk kemajuan bangsa ini maaf bukan sekedar bikin produk tapi bingung cara mendeliver sebagai catatan yang dimaksud dengan inovasi dan terobosan ini saya tahun lalu masih tahun lalu saya masih mendapatkan mindset bahwa proposal itu yang penting untuk perbaikan fisik saja misalkan untuk ngecat lantai laboratorium biar bisa kimpling mirip industri ya tidak salah tapi mana inovasi dan terobosannya kalau cuma ngecat lantai laboratorium biar nanti mirip industri ya ya tidak salah tapi ya bukan ini yang kita kita sasar kalau mau ngecat lantai cari duit sendirilah kita pengen menciptakan transformasi perubahan ke Derek mereka adalah platformnya nah ibu bapak yang saya hormati saya lanjut ya saya lanjut bagaimana menginovasi kurikulum tadi sistem pembelajaran agar apa agar project based learningnya jalan tefanya jalan menghasilkan produk nyata serta ini semua dapat soft skill leadership mahasiswa dapat gimana inovasi kurikulumnya inovasi kuri kulum sehingga konsep ini nanti akan terjadi saya lanjutkan saya bikin animasi simulasi animasi tentang ini ada kurikulum ada mata kuliah untuk mencapai sebuah pekerjaan atau profesi jadi ini materi pembelajaran kurikulum materi mata kuliah untuk mencapai untuk mencapai pekerjaan dan profesi biasanya kita berani mengaku 60% praktek 40% teori itu sudah sudah nyanyian wajib vokasi itu seperti itu atau rumus wajib nah intinya materi pembelajaran ini adalah untuk mencapai pekerjaan lulusan nanti biar mendapatkan pekerjaan atau mungkin profesi atau kewirausahaan dengan dia ikut mata kuliah A, B, C, D, F, G, A, B, C sampai macam-macam kemudian menurut anggapan kita semua perlu diajarkan oke semua penting oke nah contohnya ini contohnya teknik mesin teknik mesin itu yang penting bisa ngikir bisa mubut bisa ngelas bisa produk desain bisa CNC bisa camp harus bisa ngecor 3D printing CAD kontrol otomasi pneumatik semuanya penting dan harus diajarkan dan masih banyak lagi materi-materi yang lain dan masih banyak lagi materi-materi yang lain nah kita juga nge-set satu capaian pembelajaran jadi ini satu capaian pembelajaran ini level kompetensi minimum yang diharapkan itu semua harus ahli jadi rancangan capaian pembelajarannya itu kita pengen menyeragamkan anak itu harus ahli di semua bidang jadi guru dan dosen itu mengajar di kelas masing-masing seminggu sekali ketemu di kelas atau kadang-kadang menggunakan sistem blok dua minggu sekali sistem blok dua minggu sekali untuk mencapai masing-masing ketercapaian mata kuliah ini nah seluruh mahasiswa itu bersama-sama wajib mengikuti alur ini jadi ini diseragamkan ibu dan bapak jadi kalau kita melanjutkan cara-cara seperti ini itu justru saya pertanyakan merdeka belajarnya itu bagaimana kan merdeka belajar itu tidak menyeragamkan anak tetapi anak berkembang sesuai passion sesuai karakter sesuai minat bakatnya nah ini menyeragamkan semua harus bisa ngelas semua harus bisa mbubut semua harus bisa CNC semua harus bisa dan ini targetnya nah ini ada yang maksimum pintar ngikir targetnya seperti ini targetnya ini targetnya diharapannya seperti ini seluruh siswa itu diharapkan ahli semua bidang sehingga nanti dapat pekerjaan juga hebat tapi kenyataannya ibu dan bapak ini kenyataannya ternyata tidak mencapai biru-biru yang tinggi seperti ini kenyataannya itu ada yang cuma separoh ada yang cuma seperti tiga jadi kenyataannya itu apa ya macam-macam ada yang seperti ini anak yang ya anak yang seperti ini jadi intinya semua tidak maksimal semua serbananggung dan nah ini dia cara tanya mostly itu hard skills hard skills hard skills hard skills jadi seluruh mata kuliah itu yang dikejar mostly mostly itu hard skills semua tidak maksimal serbananggung padahal di dunia nyata yang dibutuhkan itu ini komunikasi presentasi kemampuan memimpin rapat membuat laporan berpikir kreatif problem solving terbiasa memencahkan masalah nyata sehingga soft skills leadership karakter itu yang dibutuhkan ya hard skills juga dibutuhkan sehingga tidak sesuai tidak sesuai dengan kebutuhan di dunia nyata kepuasan industri dan dunia kerja jadi dipertanyakan nah sekarang pertanyaan selanjutnya project based learning sekarang project based learning seperti apa project based learning teaching factory yang menghasilkan produk yang kita harapkan di dalam matching fund ini jalan nah ini project based learning ya masing-masing mata kuliah itu biasanya menghasilkan project masing-masing dosen itu biasanya memberi tugas atau project sendiri-sendiri ibu dan bapak masing-masing dosen kasih project kasih PR masing-masing dosen jadi gak ada kolaborasi antar dosen biasanya gitu ini tiap-tiap apa namanya tiap-tiap dosen nah sekarang pertanyaannya apakah project tersebut pesanan konsumen atau industri kalau enggak nah itu namanya bukan project based learning tapi project-projekan based learning saya ulangi lagi kalau itu bukan project pesanan industri ini artinya project-projekan based learning mana soft skill leadership komunikasi karakternya gak kebentuk gak kebentuk saya ingatkan lagi ya uang 90M yang disediakan Pak Benny di KDRK mungkin bisa lebih ratusan M nanti ya please deh ayo kita wujudkan sebuah transformasi perubahan yang 8 plus I oke saya lanjutkan lagi kalau ini project betulan oke project betulan Pak pertanyaan berikutnya siapa yang mencari project siapa yang dapetin project dosen kampus dekan rektor direktur atau mahasiswa biasanya mahasiswa enggak jadi kalau yang dapetin yang dapetin itu dosen dapet proyek dari industri dan mahasiswa hanya sebagai pelaksana atau pekerja ya ya itu mungkin sudah semi semi teaching factory ya tapi mana soft skill sekarang leadershipnya anak-anak hanya sebagai pekerja anak-anak sebagai pelaksana jadi melatih mahasiswa sebagai pelaksana sebagai pekerja soft skillnya mana leadershipnya mana nah ibu bapak saya lanjutkan lagi kenyataannya dunia kerja itu itu relevan dengan materi pembelajaran yang mana mungkin yang ini dengan product design sama cat karena apa karena anak itu lulus bekerja sebagai product designer di industri otomotif misalnya ya ini misalnya misalnya nah terus yang lain manfaatnya terus apa selama ini dipelajari mata kuliah yang lain apalagi harus mampu ahli tadi di semua bidang pintar ngikir pintar ngubut kenyataannya tidak apa ya kenyataannya itu apakah gak sayang banyak waktu tenaga resource logistik yang terbuang karena ternyata hanya sedikit materi yang relevan digunakan di dunia kerja dan kewirausahaan apa gak sayang nah ayo mari berubah cari solusi inovasi yang ya yang tadi kita drive dengan matching fund ini matching fund ini sampai link and match dan sebagainya nah bagaimana kalau begini ini sekarang ide dari saya ini tadi yang mau kita regulasikan kalau seperti ini bagaimana materi yang lain dikurangi dan dipadatkan gak usah kebanyakan gak usah kebanyakan materi kurangi lah menyatanya gak kepakai semuanya dan dipadatkan caranya gimana kita rancang jangan tinggi-tinggi kalau tadinya kan tinggi segini tadi capeannya kan sekarang kita rancang secukupnya saja mungkin gak sampai dua minggu full kalau saya seblok mungkin cuma tiga hari aja setiap anak-anak itu wajib belajar A, B, C, D, E jadi tidak wajib jadi ahli di semua bidang materi terus materi lain dikurangi dipadatkan sehingga nanti tiga semester akhir bisa untuk merdeka belajar kampus berdeka nah ini diturunkan ya ini diturunkan ya ini apa namanya targetnya diturunkan dan ini terutama soft skillsnya dipastikan ya dan kuliah disini tuh fungsinya adalah untuk fondasi kasar tercapai insya Allah tercapai semua minimum tercapai semua nah ini di semester awal ini semester awal itu ter satu dan dua itu untuk memastikan semuanya tercapai nah ini dibutuhkan keberanian merombak perikulum atau perikulumnya dipertahankan seperti yang lalu ya nanti mengajukan proposal ini untuk ngecat lantai nah itu untuk ngecat lantai lab ya itu bagi saya ya lucu aja ngecat lantai lab minta anggaran kementerian ya lucu oke kita lanjut lalu pembelajaran dilanjutkan dengan apa ini dilanjutkan dengan teaching factory atau project based learning PBL proyek based learning yang terintegrasi yang terintegrasi sesuai passion minat dan bakat anak jadi tidak ada tidak ada sekat-sekat antarmata kuliah tidak ada sekat-sekat antarmata kuliah ini di semester tiga dan seterusnya ya tadi kan yang dibahkan untuk satu dua nah project real itu dicari oleh mahasiswa sendiri jadi mahasiswa itu nanti ada yang jadi marketing disini ya disini ada yang jadi marketing ada yang jadi manager ada sales itu yang cari project jangan dosennya kalau yang cari project dosennya ya wajar dapat project yang cari project mahasiswa juga dari industri bisa dari konsumen industry builder atau project bisa disebelikan dengan kondisi lokal dan peralatan lab nah ini peralatan labnya itu juga sesuai saja projectnya kalau peralatan labnya mungkin terbatas ya projectnya jangan yang canggih-canggih jadi bukan alasan kalau tidak punya alat terus tidak bisa melakukan itu bukan alasan yang penting anak itu punya kemampuan soft skill leadership karakter lengkap dan menghasilkan produk real dikembalikan ke konsumen produk inilah yang nanti bisa jadi produk startup tadi itu atau mungkin ini teaching factory tadi kan butuh produk ini jelas ada produknya kalau nggak ada pesenannya jadi mahasiswa itu setiap hari kuliahnya ya seperti ini ya nah ini wujudnya ini wujudnya kayak gini ini tiap hari kuliahnya seperti ini gara project dirima pesanan project dan sebagainya nah selanjutnya bagaimana apa yang terjadi pada mahasiswa ini salah satu contoh kayak tadi bekerja sebagai produk designer maka dia akan selama project based learning dia akan fokus di produk design sama CAD dia nggak akan terlalu banyak pegang mesin bubut atau mesin LAS tapi pernah belajar ngelas dan pernah belajar bubut pernah belajar CNC tapi fokusnya di project ini itu dia ini nah ini nomor 4 contohnya nomor 4 ini slide ini itu nomor 4 terus ada yang sebagai marketing nah sebagai marketing dia fokus di marketing sampai optimal dia punya kemampuan produk design CAD nah marketing itu ini ini dia dia sebagai marketing kemudian ini sebagai operator mesin dia hebat di bubut sama CNC sama juga bisa CAD dan bisa kem yang mana gambarnya ini yang pegang mesin disini kemudian dia jago bubut sama ngelas juga bisa dia lebih passion pada 3D printing sama CAD dia sebagai product designer juga bisa kontrol otomasi dia fokus pada kelistrikan penumatik PLC atau dia fokus sebagai CEO nah ini dia CEO ini CEO-nya dan bahkan mata kuliah matematika bahasa Indonesia agama bisa bertim teaching dengan project base running ini jadi dosen-dosen matematika fis matematika agama juga bisa berkolaborasi di alam disini nah mungkin demikian Ibu Bapak maaf saya agak berpanjang lebar jadi kalau tadi dijelaskan oleh Pak Beni nanti dijelaskan oleh Pak Agus dan tim bagaimana matching fund ini anggaran kita kumpulkan hingga puluhan miliar itu itu uang rakyat Ibu dan Bapak mohon benar-benar ini menjadi satu kemanfaatan kalau tadi kalau apa kalau skema ini jalan kalau skema ini jalan maka mereka akan punya omset juga mereka punya penghasilan omsetnya itu bisa miliaran per bulan gak main-main ini jadi ini kalau jalan ini produknya ini bisa dijual betul entah di online atau di pesanan real yang penting dihilirkan demikian Ibu Bapak yang saya hormati link NMES 8 plus I Iku Perguruan Tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka apalagi MSIB MBKM matching fund itu harus mindsetnya berubah dulu SMK sudah berubah Masa Perguruan Tinggi gak berubah saya yakin Perguruan Tinggi harusnya jadi kakak yang lebih hebat yang bisa jadi inspirator adik-adik SMK atau guru-guru SMK terima kasih terima kasih mohon maaf suara saya agak gak enak didengar tapi agak gerok itu ya tapi mohon maaf demikian yang bisa kami sampaikan cincin belian untuk kekasih cukup sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dengan ini sosialisasi matching fund vokasi 2022 bersama ke DRK silahkan untuk dibuka dan dimanfaatkan sehingga menjadi kemanfaatan hebat bagi bangsa dan kemasalahan terima kasih baik terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wikan Sakarinto yang telah berkenan memberikan pencerahan kepada kita semua terkait pengoptimalisasian program matching fund dan juga berkenan untuk membuka acara kick off sosialisasi program matching fund 2022 pada siang hari ini mohon izin Bapak Wikan Bapak Beni Bapak Mahir Bayasud Bapak Henry Tambunan dan Bapak dan juga Bapak Saryadi untuk membuka kameranya karena kita akan mengadakan sesi foto bersama sebelum ke agenda berikutnya oke baik mohon dibantu ya untuk operator dan izinkan saya memberikan aba-aba Bapak Ibu semuanya baik untuk screen 1 ya 3 2 1 baik untuk screen kedua mohon dibantu silahkan berikan senyum termanisnya Bapak Ibu 3 2 1 ya untuk screen ketiga 3 2 1 baik untuk screen keempat yang terakhir mungkin ya 1 2 2 3 baik terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang telah berkenan untuk memberikan sesi foto bersama baik Bapak Ibu selanjutnya adalah sesi yang paling kita tunggu-tunggu yaitu sesi pemaparan materi sosialisasi mengenai program matching fund dari Kedaireka tahun 2022 untuk itu kami mengundang Bapak Mahir Bayasut selaku Ketua PMO Kedaireka tahun 2022 untuk memoporkan materi mengenai platform Kedaireka kepada Bapak Mahir Bayasut waktu dan layar kami persilahkan terima kasih Mbak Filya izin yang saya hormati Bapak Dirjen Fokasi Bapak Wikan Sekarito dia juga Pak Sestijen Diksi juga Pak Benny Najaya selaku Direktur Pak Heri Tambunan Direktur Kelembagaan dan juga Pak Sarjadi selaku Direktur Direkturat Mitra Studi dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam sosialisasi matching fund Kedaireka di siang hari ini mungkin sebelumnya karena tadi sudah cukup banyak apa namun paparan yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen mungkin saya coba merelaxen sedikit Pak biar tidak terlalu serius saya izin membawakan pantun ke lapangan mengembala keledai bawa untah ke tengah gurun sebelum acara kita mulai izinkan saya membawakan pantun nah itu tadi pemanasan dulu Pak selanjutnya buah anggur buah kiwi enak rasanya tak buat mual dengan Kedaireka kita biasakan kolaborasi agar karya makin optimal siap terima kasih saya izin Pak Dirjen untuk memulai di paparan hari ini melanjutkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan juga Pak Beni mengenai Kedaireka Kedaireka adalah sebuah ekosistem yaitu ekosistem yang membuat sebuah kolaborasi inovasi jadi ini adalah bukan sebuah hanya sebuah platform saja bukan hanya sebuah proyek saja tetapi mimpi besarnya ekosistem antara perguruan tinggi dengan mitra dunia usaha dunia industri jauh lebih direkatkan lagi jauh lebih didekatkan lagi dan ke depannya jalinan komunikasi jalinan siraturah mini ke depan dengan adanya kolaborasi ini meningkatkan hasil-hasil aktivitas hasil-hasil penelitian dari Bapak Ibu di perguruan tinggi bisa jauh lebih maksimal dan optimal Bapak Ibu sekalian platform Kedaireka ini di website di bawah Kementikuti Tristek yaitu di www.kedaireka.id itu adalah platformnya menjadi platform resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tristek nah sebagai ilustrasi tadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wikan dan juga Pak Benny bagaimana di platform Kedaireka ini bukan hanya sekedar marketplace yaitu mempertemukan teman-teman insan perguruan tinggi teman-teman insan perguruan tinggi dalam hal ini bisa memposting bisa memasukkan hasil-hasil riset hasil-hasil inovasi hasil-hasil hilerisasi yang telah diciptakan dari teman-teman di perguruan tinggi agar teman-teman mitra dunia usaha dunia industri itu tahu apa saja sih yang telah dihasilkan apa saja sih yang telah dilakukan oleh teman-teman perguruan tinggi selama ini di Kedaireka ini mereka tidak tahu apa saja yang sebenarnya sudah dilakukan sehingga di dalam platform Kedaireka mereka jauh lebih mengenal dan mereka tidak perlu lagi mengulang dari awal atau meneliti ataupun melakukan riset dari nol sehingga mereka tinggal mengembangkan nah platform Kedaireka ini selain tadi Bapak Ibu memposting hasil riset inovasi ataupun aktivitas yang telah dilakukan di perguruan tinggi Bapak Ibu juga bisa melihat di platform Kedaireka karena selain stakeholder-nya perguruan tinggi juga ada mitra Duri tadi Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri itu apa karena terkadang kita mencoba melakukan apa namanya aktivitas kita melakukan riset kita melakukan inovasi berdasarkan imajinasi kita tetapi kita tidak tahu sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Dudi bukan itu yang dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di dunia luar sana atau masyarakat nah inilah kita pengen memarkatkan di ekosistem dunia RKI ini kita ingin tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan luasannya perguruan tinggi karena semua jadi luasannya masalah yang ada ini teman-teman perguruan tinggi stakeholder yang lainnya tadi perguruan tinggi di dalam platform di RKI ini meter dan meter biaya industri itu akan hosting bisnis cash mereka mereka akan memposting permasalahan mereka mereka akan memposting segala yang di yang nantinya teman-teman dari perguruan tinggi bisa melihat yang kedua teman-teman dari gerai bisa melihat apa saja yang perlu dilakukan berarti mereka bisa ingin video shopping sehingga kalau mereka rasa itu perlu mereka itu rasa itu cocok mereka akan menawarkan kerjasama di dalam platform di RKI ini pencakupannya determinasinya cukup buas Bapak Ibu mulai dari dunia usaha dunia industri dari KM BUMDES Yayasan Koperasi habis itu dari apa namanya dari pemerintah pemerintah daerah pemerintah konvensi nah itu bisa juga dilakukan yang terpenting adalah luar entitas dari pendidikan nah itu bisa dilakukan dan itu bisa menjadi kerjasama sehingga adanya akses yang sama antara perguruan tinggi dengan mitra untuk bisa bertemu di dalam platform di RKI yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mempromosikan segala inovasi langsung kepada para pengguna yaitu yang membutuhkan solusi-solusi yang ada di masyarakat nah kedua ekosistem inilah yang secara langsung secara bertahun ini kita lakukan agar teman-teman dari perguruan tinggi bisa mengenal dan juga teman-teman dari itu bisa diselesaikan oleh teman-teman dari perguruan tinggi nah ini sebagai informasi yang pada saat tahun lalu di platform ke DRK tahun lalu ke DRK ada mengelola dana sebesar 250 binar dimana saat ini yang tergabung di platform ke DRK itu ada 18.000 pesan akademik yang tergabung ada seribu universitas yang berpartisipasi tentu ini masih jauh dari jumlah universitas yang ada atau yang tergabung di antara itu kurang lebih ada 2.000 judul riset atau dalam performen DRK dan ada kurang lebih 900 judul business case di dua kegiatan tersebut mahasiswa sebesar 6.000 mahasiswa yang terlibat aktif menyelesaikan permasalahan yang ada di Mitra Dudik dan juga ada kurang lebih 2.000 dosen yang terlibat sehingga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen keterlibatan mahasiswa dan dosen ini menjadi tolak ukur mengapa dana hibah ke DRK ini bisa mendukung kegiatan dari Bapak Ibu tadi seperti Pak Dirjen sampaikan ini bukan hanya sekedar projek-projek tetapi memang dana hibah ini dimaksudkan dan ditujukan pada adanya transformasi di perguruan tinggi baik itu transformasi secara utuh terhadap nilai tambah kampus perguruan tinggi Bapak Ibu atau juga nilai tambah keterlibatan transformasi terhadap mahasiswa berapa jumlah mahasiswa yang terlibat berapa dosen yang terlibat sehingga itu akan banding lurus terhadap dana yang Bapak Ibu ajukan tidak mungkin kalau hanya melibatkan satu dosen ataupun hanya tiga mahasiswa akan meminta dana sekian juta rupiah nah itu yang nantinya kita akan melihat dan itu menjadi tolak ukur tim reviewer dosen untuk melihat bagaimana dana itu diajukan dan berapa keterlibatan mahasiswa dan juga dosen maupun juga IKU yang ada di penelitian tersebut selanjutnya adalah kategorisi inovasi di Kedireka cukup variatif Bapak Ibu jadi bukan hanya melulu mengenai inovasi mengenai teknologi mengenai eksak mengenai aktivitas tapi juga bisa juga dalam bentuk sosial ada sosial humaniora ada pendidikan ada ekonomi bisnis jadi cukup variatif ada para wisata juga kesehatan banyak programnya tadi lagi-lagi tadi yang seperti Pak Direktur sampaikan ini bukan hanya mengenai riset awal saja tapi ini adalah riset pengembangan ada kelanjutan inovasinya ada ketelibatannya inilah menjadi tolak ukur bahwasannya ke DREK ini diajukan jadi bukan riset dasar yang menjadi tolak ukur karena ada persen di Kemendiku tetapi khusus untuk ke DREK ini adalah bagaimana riset kelanjutannya seperti apa bagaimana hilirisasinya nah ini yang menjadi kegiatan tumbuhan kita ini adalah contoh-contoh Magic Fund di tahun 2021 Bapak Ibu ini adalah salah satu contoh bagaimana isu mengenai lingkungan pada saat itu adalah Pemkot Semarang dan juga PT Daur Indonesia mereka Pemkot Semarang ada kendala terkait dengan isu limbah plastik nah bekerjasama dengan Ungu Tasgianus Wantoro mereka mengajukan di Kedereka bagaimana limbah-limbah plastik yang ada di Kota Semarang itu mereka olah dan mereka ciptakan produk inovasi yaitu berupa merubah sampah plastik menjadi bataku dimana batakunya dimanfaatkan oleh Pemkot Semarang dan sebagiannya mereka jual secara mandiri sehingga ada unit usaha baru yang tumbuh selain itu permasalahan di Pemkot Semarang juga berkurang juga jadi adanya kolaborasi ini itu dibungkinkan tidak hanya pengusul programnya satu dari satu perguruan tinggi dan juga mitra yang satu tetapi diperbolehkan jika mitranya itu konsorsium antara swasta dan juga pemerintah daerah yang terpenting adalah dalam hal ini kampus mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat baik itu pemerintah daerah atau kebutuhan dari industri selanjutnya di Kalimantan dimana PT Adaro Energi mereka memiliki program CSR yaitu melakukan pembinaan santripreneur yaitu bukan hanya teman-teman yang ada di pondok pesantren itu belajar mengenai akademis belajar mengenai agama akademis atau dan agamis tetapi mereka teman-teman dari Adaro menginginkan adanya pesantren yang mandiri dan pesantris sejahtera dalam menanamkan konsep edu agro teknos sociopreneurship jadi mereka ingin menanamkan menumbuhkan jiwa sociopreneurship di para santri tersebut nah itu program dari PT Adaro kemarin kita bantu mereka yang tadi awalnya program mereka hanya untuk 4 pondok pesantren dengan mereka kolaborasi dengan KDRK kita scale up hingga 9 pondok pesantren total biayanya itu dana padannya 50-50 1,5 dari KDRK 1,5 lagi dari industri banyak mahasiswa dari Runtas Lemung Mangkurat yang melakukan pendampingan yang melakukan kapasitas building kepada para santri-santri tersebut nah selanjutnya adalah program dengan pindahan para kraft yaitu mengenai ekonomi kreatif terkait dengan Edukem Satap Renar pada saat itu pengusulnya adalah Runtas Negeri 11 Maret dan juga mitranya adalah Kementerian Parekraf lokasinya di Toba, Sumatera Utara bagaimana melakukan pendampingan dan juga memberikan inovasi pada para pelaku usaha pariwisata pada pelaku ekonomi kreatif sehingga dengan adanya nilai tambah teman-teman dari perguruan tinggi itu membekali dan juga meningkatkan kapasitas dan juga inovasi yang ada di lokasi pariwisata yang di Toba selanjutnya adalah isu kesehatan yaitu isu di NTT menuju masyarakat bebas stunting di lokasi desa tesabela pengusul programnya kali ini IPB dan juga Utas Nusacendana memang Bapak Ibu sekalian terkadang kampus-kampus terutama di beberapa daerah itu tidak mempunyai pengalaman yang begitu besar tidak mempunyai perasaran yang memadai tidak mempunyai ekspertis yang cukupi nah itu diperbolehkan dengan ada program kolaborasi dan juga konsorsium ini teman-teman di IPB itu mengganding dengan teman-teman Utas Nusacendana sehingga ada transfer knowledge ada scale up dari teman-teman di perguruan tinggi ada tongkat estafek secara keilmuan ada pengalaman yang diberikan antara IPB dengan Utas Nusacendana sehingga kolaborasi tidak terjadi antar mitra industri tetapi juga pengusul program dalam hal ini perguruan tinggi itu dimungkinkan entah itu antar universitas atau antar apa namanya kejuruan itu sangat mungkin dilakukan nah selanjutnya adalah mitra indasinya itu juga kolaborasi dan konsorsium sehingga banyak program yang dilakukan di Desa Tersabela nah Bapak Ibu sekalian di platform ke daerah ini tidak hanya mitranya dari komerita industri NGO ataupun asosiasi yang ada di dalam negeri di kedai reka sendiri mitranya cukup variatif kami di tahun lalu berkolaborasi dengan kementerian apa naik kementerian pendidikan dan juga teknologinya Jepang kami MOU dengan mereka di kedai reka dan tahun lalu juga kami juga dengan CSIRO dari Australia nah CSIRO ini adalah sebuah lembaga inovasi yang ada di Australia mereka berkolaborasi dengan Ungtas Hasanuddin nah itu dimungkinkan jika kita berkolaborasi mitranya dari luar dimungkinkan hanya saja penerima beneficeris atau penerima manfaat itu harus dari dalam negeri sehingga CSIRO bekerjasama dengan Ungtas Hasanuddin keterlibatan mahasiswa dan dosen mengenai pengamatan bumi dan ketahanan iklim dan juga lokasinya dilakukan di Sulawesi Selatan nah itu sebagai gambaran bahwasannya kolaborasi itu bisa dari mana saja yang terpenting adalah adanya ruang aktualisasi untuk Bapak Ibu mengusulkan memberikan usulan kepada mitra-mitra yang ada di platform Kedareka tidak hanya Bapak Ibu hanya di platform Kedareka saja tapi Bapak Ibu juga bisa meng-approach bisa juga melakukan penjajakan di luar Kedareka yang selama ini Bapak Ibu sudah kerapkan nah ini selanjutnya adalah kegiatan bersama Polinella di Lampung dan juga Mitra Industri Habibi Garden dimana mereka memproduksi benih dan juga buah melon dan juga buah semangka dalam bentuk hati maupun kotak dengan berbasis smart farming dan precision farming jadi ada nilai tambah bukan hanya mereka melakukan produksi mengenai peningkatan kualitas mentubah melon bagaimana tingkat bobot buah dari panennya bagaimana umur panennya dan juga kematangan buahnya tetapi mereka juga melakukan adanya inovasi yaitu bagaimana membuat buah dalam bentuk hati maupun kotak sehingga ada nilai tambah ada narasi inovasi yang mereka bangun nah itu menciptakan mereka pun bisa menjual buah melon maupun buah semangkannya di atas harga pasar buat mereka itu menjadi nilai tambah karena ada nilai inovasi dan buat para petani pun mereka menjadi happy karena ada inovasi dalam kegiatan tersebut ini dimungkinkan cukup antusias baik itu masyarakat sebagai marketnya maupun juga para petani tersebut nah selanjutnya adalah pengusul program dari Politeknik Elektronik di Surabaya dimana melakukan hilirisasi turbin angin mikro untuk meningkatkan bauran energi alternatif rumah tangga ini adalah kegiatan mengenai resensi turbin dan itu cukup baik juga responnya bagaimana kita bisa mampu menciptakan inovasi energi alternatif nah Bapak Ibu sekalian tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Dirjen skema Magic Fund 2022 di bulan Maret ini segera akan dibuka dan segala informasi akan kita akan segera kita sampaikan nah di tahun ini ke DRK secara keseluruhan baik di bawah Direkturan Dirjen Dikti maupun Dirjen Diksi kita mengelola dana sebesar 1 triliun karena antusias yang cukup besar di tahun lalu 250 miliar kami kelola dari seribu lebih proposal yang masuk ada 1,4 triliun yang mereka ingin mengajak kerjasama berkolaborasi antara mitra dengan ke DRK jadi dananya cukup variatif Bapak Ibu sekarang itu adalah komitmen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Reset dan Teknologi dua direktorat secara serius membuka peluang yang cukup besar membuka kesempatan yang cukup tinggi juga bagi Bapak Ibu untuk bisa melakukan kegiatan kolaborasi antara mitra dengan perguruan tinggi Bapak Ibu dari dana 1 triliun yang kami sediakan tentu kami menciptakan program ataupun tema yang umum seperti tahun lalu semua tema kami usulkan tetapi bukan sebagai riset dasar tetapi harus ada pengembangan harus ada nilai hilirisasi ataupun inovasi yang nanti dalam petunjuk teknis akan kita sampaikan dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen maupun Pak Direktur selanjutnya kita akan sebagai arahan dari Mas Menteri maupun Bapak Presiden mengenai isu nasional saat ini bagaimana itu menjadi atensi kita jika ada Bapak Ibu yang mengusulkan mengenai judul ekonomi hijau ekonomi biru ekonomi digital kemandirian kesehatan maupun pariwisata ada juga infrastruktur tetapi lagi-lagi infrastruktur ini bukan yang terkait dengan bangunan kesipilan ataupun membangun bangunan membangun gedung membangun renovasi kantor ataupun membangun infrastruktur jalan tetapi lebih kepada infrastruktur terkait dengan pelayanan publik nah ini adalah beberapa proyek indikatif yang tadi saya sampaikan ekonomi jo itu mengenai pertanian lanjutan energi terbarukan ekonomi biru itu mengenai budidaya pengguna sumber daya laut ekonomi digital tadi yang Pak Dirjet sampaikan bahwasannya kita ada kocen mengenai pengembangan industri game dan juga animasi benar yang tadi kata Pak Dirjet sampaikan puluhan triliun dana potensi pendapatan negara itu terbuang karena anak muda kita atau pemuda yang ada di Indonesia ini main game tetapi dananya keluar karena mereka memanfaatkan game-game yang ada di buatan luar negeri nah kali ini Kementikbud akan fokus mengenai pengembangan industri game-nya jadi kita akan mencetak bukan talenta pemain game-nya tetapi industri game dan juga animasinya selanjutnya adalah bagaimana kita membina UMKM dengan pembuatan dan pengembangan layanan berbasis teknologi sehingga kita akan konsen terhadap teman-teman dari UMKM agar ada nilai tambah agar ada inovasi di dalam aktivitasnya selanjutnya kemandirian kesehatan pengembuatan dan pengembangan alat kesehatan pengembangan obat herbal maupun non-herbal dan juga isu mengenai stunting terkait dengan pariwisata itu pengembangan dukungan program lima destinasi super prioritas dan juga platform dan database melakukan korporasi budaya nah itu adalah proyek indikatif tapi lagi-lagi bukan terpaku terhadap proyek ini tetapi yang lainnya tetap kami terima ini hanyalah program nasional yang yang tentunya menjadi isu strategis nah Bapak Ibu sekalian kita akan ada dua proses review pertama adalah proses proposal yang menilainya di bawah 1 miliar yang diajukan kepada ke DRK itu kita akan lakukan desk assessment dengan melihat secara administrasi dan substansi jika dinilai jika dirasa oleh tim reviewer nilainya lolos atau scoringnya masuk dalam kategori dan ditetapkan menjadi lolos maka akan dilakukan negosiasi Arabi jika disetujui kedua belah pihak maka selanjutnya akan dilakukan kontrak jika Bapak Ibu mengajukan proposal ke DRK dengan nilainya di atas 1 miliar maka selain dilakukan desk assessment yaitu penilaian substansi maupun administrasi maka akan dilakukan tahap selanjutnya adalah interview dan juga verifikasi jika dinilai dalam interview tersebut ataupun mungkin visitasi tersebut Bapak Ibu dinilai layak maka akan dilakukan negosiasi Arabi dan juga jika Bapak Ibu ke belah kedua belah pihak setuju maka akan dilakukan kontrak nah itu adalah dua skema review kali ini dan kita akan mempercepat prosesnya agar kita mempunyai waktu yang cukup panjang nah ini adalah draft proposal matching fund yang nanti di awal Maret Bapak Ibu bisa unduh di platform ke DRK nah bagaimana yang kita mendapatkan informasi dan juga proposal atau panduan teknis di platform ke DRK Bapak Ibu sekalian ini masih ada waktu karena rencana di 1 Maret kita baru buka program dana matching fund nya kali ini masih ada waktu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bapak Ibu masih ada waktu untuk mendaftar pastikan Bapak Ibu bisa mendaftar di platform ke DRK baik Bapak Ibu maupun mitra Bapak Ibu sehingga semua skema kerjasama semua skema aktivitasnya itu harus dilakukan di dalam platform ke DRK.id jadi Bapak Ibu mendaftar saja jika yang bisa mendaftar mungkin apa pertama yang punya NIDN maupun NIDK karena itu adalah salah satu bentuk verifikasi kami sebagai insan pendidikan tinggi jika Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran maka login langsung di platform ke DRK nah untuk mitra Bapak Ibu akan ada dua skemanya pertama untuk verifikasinya mereka akan dimintai official email jadi bukan email yang seperti adjahu ataupun email tetapi official email kantor mereka tetapi jika UMKM dan lain sebagainya itu tidak mempunyai official email kita ada nantinya akan ada terasi berikutnya nanti di bawahnya ada panduannya juga mereka akan masuk di form tersebut dan juga mereka nantinya dari tim ke DRK bergabung mitra nah Bapak Ibu sekarang jika sekarang sudah mendaftar pasca sosialisasi Bapak Ibu sudah mendaftar dan mempunyai akun maka email yang Bapak atau pertanda menyusur yang Bapak punya nanti di dalam platform ke DRK mengenai informasi mengenai pembukaan apa ke DRKD dan dan juga Bapak Ibu bisa menggunakan panduan teknis dan selain itu Bapak Ibu juga bisa mulai mencari mitra selama ini Bapak Ibu sudah jalin komunikasi sudah ada tau projeknya itu bisa langsung juga kerjasama di minggu depan kami memohon izin masing-masing regional bahwa LLG kami sosialisasi secara bergiriran tentu ini tidak akan secara semuanya kami bisa jawab tetapi di minggu depan kami sudah mulai hari per hari kami akan buatkan jadwal dan kami akan sosialisasi lebih detail lagi mengenai program matching fund ini tetapi sekarang Bapak Ibu sudah bisa masuk untuk login dan juga Bapak Ibu sudah mulai memperkenalkan kepada para mitra untuk bisa bekerjasama dan Bapak Ibu bisa menawarkan jika para mitra ingin bekerjasama dengan Bapak Ibu minimal mereka bisa mendapatkan dana padanan 50 persennya minimal 1 banding 1 banding 1 tadi jika projeknya senilai 1 miliar maka 500 juta akan dibayai oleh Majifah 500 jutanya oleh mitra itu sendiri tetapi bukan berarti dananya masuk di dalam satu organ tetap akan di pegang ataupun tetap akan bertanggung jawab di masing-masing stakeholder baik itu mitra perguluan tinggi ataupun mitra industri-nya dan nanti pelaksananya harus dalam satu terangkap bersama dan harus ada sesetujuan sama jadi semuanya kedareka perguluan tinggi adalah sebagai biro jodoh yang mempertemukan antara perguluan tinggi dengan mitra dimana matching kedareka sendiri yang mempersiapkan maharnya jadi ini selain jodoh mempertemukan dan juga kita menyiapkan maharnya tetapi ada pun dari sepakatan di dalam perjanjian itu lagi-lagi kedareka tidak masuk dalam perusahaan rumah tangga jadi Bapak Ibu yang nantinya harus berdiskusi secara insentif dengan perguluan tinggi nanti jika sudah selesai dan sudah keduanya setuju maka akan ada lampiran yang baik itu kita akan menyampaikan komitmen pendanaannya bagaimana dan juga komitmen persetujuannya dalam proposal ini nah mungkin itu saja terima kasih banyak Bapak Ibu lagi-lagi kalau mungkin ini tidak akan waktunya tidak akan cukup tetapi kita akan di minggu depan kita akan mulai roadshow per wilayah untuk bisa sosialisasi ke masing-masing regional di LADG di masing-masing mungkin dari saya itu saja Memorator saya persilakan mungkin selanjutnya Pak Agus bisa melengkapi kalau ada yang kurang saya sampaikan terima kasih terima kasih kepada Bapak Mahir Bayasut atas materi yang telah disampaikan Bapak Ibu semua sebelum kita memasuki sesi berikutnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Sekretaris Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Dr. Wartanto yang telah hadir di tengah-tengah kita semua Bapak Ibu hadirin selanjutnya kita akan memasuki diskusi dan tanya-jawab seputar platform KDRK yang akan dipandu oleh Bapak Agus Negroho bersama Bapak Mahir Bayasut bagi Bapak Ibu hadirin yang ingin bertanya silahkan menggunakan fitur untuk bertanya secara langsung kepada Bapak Mahir atau narasumber lainnya dan jika Bapak Ibu ingin memberikan pertanyaan melalui kolom chatbox di Zoom silahkan diisi dengan format nama underscore institusi dan underscore pertanyaan ditujukan kepada siapa baik langsung saja mungkin saya ingin mengundang untuk penanya pertama ya sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab apakah Pak Agus sudah hadir di tengah-tengah kita silahkan Pak Agus dan Pak Mahir saya persilahkan untuk sesi tanya-jawab terima kasih Mas Mahir tadi sudah disampaikan selamat siang Bapak Ibu sekalian pimpinan LLTB pimpinan perguruan tinggi vokasi maupun Bapak Ibu inovator begitu ya yang hadir pada siang hari ini tadi sudah disampaikan beberapa poin terkait dengan matching fund 2022 terkait dengan besaran dana terkait dengan dana pandanan ataupun nanti dampak yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mempersingkat waktu nanti akan kami pampil penanya begitu mohon untuk memperkenalkan diri dan asal institusi yang pertama Pak Wodik Wonugro silahkan Bapak di Mas Selamat siang Pak terima kasih atas sempatannya pertanyaannya ada dua yang pertama adalah kan kita sempat mengajukan proposal di bulan sebelum tahun baru kita sudah mengajukan proposal itu proposal yang pernah kita ajukan dan belum ditanggapi itu akan ditanggapi atau kita harus mengajukan proposal yang baru yang pertama terus yang kedua disini ada beberapa pemaparan dari politenik ataupun bukan universitas S1 ya apakah kita harus melebatkan jurusan D3 itu Pak terima kasih saya rekod dulu ya Bapak yang kedua mungkin Mas Samsuri silahkan dari LLBT 4 ya baik terima kasih terima kasih Pak Agus dan Pak Mahir yang saya hormati Pak Dirjen Pak Ses Pak Direktur Pak Beni dan Ibu Bapak semuanya saya Samsuri dari LLBT wilayah 4 Jawa Barat Banten ingin bertanya terkait dengan program matching fund ini mungkin tidak semua perguruan tinggi mengikuti proses sosialisasi dan tadi disampaikan akan segera disosialisasikan per wilayah nah mungkin penting juga berbagi sukses ini perlu dilakukan antara perguruan tinggi yang sudah berhasil menghasilkan apa mengikuti matching fund sebelumnya itu dengan perguruan tinggi perguruan tinggi terutama perguruan tinggi perguruan tinggi swasta yang masih apa belajar terkait dengan matching fund ini mungkin di dalam sosialisasi itu penting disampaikan semacam best practices termasuk bagaimana kolaborasi yang dibentuk kemudian pertanyaan yang kedua Pak ini pendanaan ini nanti apakah proses pencairannya itu dilakukan secara bertahap atau sekaligus kepada para perguruan tinggi pengusul tersebut terima kasih Pak terima kasih Mas Mas Mahir ada empat pertanyaan dari Pak Wajib Nuklor dari Bersak dan Mas Antri dari LLTB4 ya ada Pak lupanya terima kasih terima kasih baik untuk Pak Udi jadi mengenai pendaftaran betul Pak nanti akan didaftarkan ulang karena yang pendaftarkan itu lebih kepada hanya ekosistik saja tapi bukan mendaftarkan mengenai matching fund 2022 jadi nanti akan ada fitur mengenai ajakan kolaborasi dan juga keusulan dan di dalam platform baik antar prodi dan lain sebagainya itu sangat mungkin dilakukan oke itu dan kita akan informasikan juga ke pilihan karena ini tentu nanti kami akan informasikan ada juga apa namanya dari kasus apa dari ini dengan disiapkan akan diinformasikan pencairan 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 yaitu pencairan 70% mencapai 30% nanti dia dari progres juga record benanan dari pemerintah kurang lebih maslah Pak Pejik kami sambahkan ini mungkin mas Mahir yang terpat waktu itu yang pertama adalah target yang mas Mahir saat kita harus disabit kembali maksudnya mereka mendapatkan negatif dari 21 atau memasukkan di mas Mahir kemudian pengarjian yang 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 baru bagi kemudian yang kedua nanti Pak Ibu carian itu nanti sebagai insan di ataupun insan di begitu nanti ada anggaran yang disediakan oleh pemerintah nanti Pak Ibu sekalian bisa pilih apakah sebagai insan di ataupun insan di itu nanti di di itu sebagai ketua pengusul nya Pak Ibu sekalian nanti teman-teman dari perkuan mengajukan di perkuan dari seti ketua yang bisa disediakan dari TUSA atau begitu itu silahkan kemudian nanti kalau dari teman-teman yang vokasi itu nanti harus ketuanya adalah dari teman-teman vokasi dengan anggota itu silahkan saja adalah otoritas di masing-masing perguruan tinggi kemudian untuk Mas Samsuri terima kasih ada satu masukan Mas Mahir Mas Samsuri ini menghendaki adanya sukses story begitu dari PT pengusul dan lain sebagainya nanti ini kita sifatnya masukkan Mas Mahir kita tampung dahulu saja terima kasih empat pertanyaan sudah dijawab Mas Mahir untuk penanyaan berikutnya silahkan Pak Amir Mahmud dari UPI kami persilahkan terima kasih Bapak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya ada beberapa hal yang perlu ditanyakan yang pertama adalah kemarin di tahun 2021 kita sudah menawarkan dan sudah met tetapi memang kita tidak melanjutkan untuk membuat proposal karena keterbatasan akan waktu nah untuk selanjutnya karena saya setiap hari juga lihat ke DREKA yang masih tetap masih yang lama jadi belum update sangat perlu informasi itu nah bagaimana dengan hal tersebut kemudian yang kedua terkait dengan masalah pendanaan itu kan ada satu berbanding satu nah permasalahannya industri yang kita hadapi itu adalah para pelaku UMKM yang retabentnya memang secara pendanaan itu sangat tidak besar ataupun boleh dikatakan tidak ada jadi untuk ingin mendapatkan yang besar itu memang sulit bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan pendanaan baik maupun INKIN untuk para pelaku UMKM yang notabene memiliki keterbatasan akan pendanaan padahal dia membutuhkan sekali hasil daripada inovasi yang kita tawarkan itu aja sih Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih penanyaan berikutnya Ibu Bersara Subayan mohon untuk disampaikan singkat tegas Ibu silahkan Ibu Oke terima kasih Pak Agus Nugroho saya Priska dari Pak PT Matata Edu Inovasi kami adalah perusahaan rintisan yang selama ini bergerak di bidang penyediaan tools berbasis teknologi termasuk aplikasi game untuk pendidikan menarik sekali sebetulnya karena selama ini kami bekerjasama sebetulnya dengan SMK Pak kami sudah bekerjasama sejauh ini dengan 23 SMK untuk bisa mempersiapkan generasi yang work ready nah terlihat menarik sekali sebetulnya kerjasama dengan perguruan tinggi ini karena tujuannya kami naksir untuk kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menajamkan riset sebenarnya Pak Agus Nugroho dan Pak ini ya kita menajamkan riset karena selama ini pendidikan yang kami tawarkan ke SMK sudah punya tolong ukurnya sendiri gitu ya future skills yang dari McKenzie tapi kami butuh perguruan tinggi untuk bisa menajamkan apa namanya riset tersebut gitu pertanyaan saya apakah riset yang bentuknya riset jadi bukan produk atau ya bukan produk apakah riset itu bisa dikerjasamakan dan didanai oleh kedara reka yang pertama lalu pertanyaan yang kedua jika ada kerjasama antara industri misalnya dengan PT Matataidu Inovasi dengan salah satu perguruan tinggi di Indonesia apakah harus ada satu banding satu tadi jadi dari PT May juga harus terlibat cash atau in-kind atau memang bisa murni dari menggunakan anggaran atau misalnya kita menang proposalnya kita bisa menggunakan anggaran dari kedai reka itu aja Pak Agus terima kasih terima kasih Bu Priska dari PT Mata Edu Indonesia terima kasih Mas Mair ini sudah datang teman kita dari Mitra Industri silahkan Mas Mair ada dua pertanyaan dari Mas Amir dan Bu Priska silahkan terima kasih jadi Pak Amir betul karena memang informasi mengenai matching fund itu kemarin tidak ada aktivitas karena memang sudah kami tutup di Juni di tahun lalu tetapi kami kemarin di tahun lalu mengadakan aktivitas mengenai ke daerah ke Akademi kita mengenai bikin juga rekapit juga jadi ada kegiatan mengenai pengembangan ekosistem jadi bagaimana mempertemukan antara inovator kita dengan para industri seperti contoh kemarin kami membuat ke daerah ke Akademi ini mengundang teman-teman dari dunia usaha dunia industri untuk mengajar kelas ke para dosen-dosen kita kita buka kelas satu kelas maksimal tergantung dari perusahaannya mereka bersedia berapa maksimal orangnya ada beberapa kelas mulai dari Amazon kita buka ada Nutrifood ada Astra Finance dan juga berbagai apa namanya industri yang mengajar dan mereka mengajarkan bagaimana sih tren inovasi ke depan dan bagaimana apa saja sih gap dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari industri sehingga itu menjadi salah satu pembuka wawasan bagi teman-teman inovator yang tergabung di Kedareka nah di tahun ini Pak karena ini kami baru mulai juga di 2022 baru informasinya ini akan kita buka mengenai dana matching fund sebesar 1 triliun ini nah pertanyaan kedua mengenai bagaimana UMKM nah memang kemarin Pak kami itu menerima kurang lebih hampir 300 proposal mengenai BUMDES memang betul mereka tidak ada kemampuan pada nantai tapi balik lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen ini bagaimana kita dari perguruan tinggi bisa berkreatif dan juga mencari solusinya nah kemarin teman-teman UMKM atau BUMDES itu didampingi oleh teman-teman yang ada di pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten mereka yang akan menciptakan menyediakan fasilitas dan prasarananya misalnya teman-teman dari UMKM kabupaten kayak contoh kemarin kami mendatai dengan teman-teman kabupaten semata serang berantan mereka segala prasarana misalnya uang rapat nanti makan minum dan lesbe karena ada dana pelatihan pemerintahan UMKM oleh teman-teman di pemerintah daerah nah itu dijadikan padanan jadi teman-teman tidak perlu repot kita tinggal konekkan saja teman-teman di pemerintah kampus meng apa namanya mengintegrasikan saja program dana pembinaannya itu dengan PMDA nanti padanannya untuk memonef untuk aktivitas lainnya itu dengan ke DRK nah itu dimungkinkan nah pertanyaan selanjutnya Ibu Priska itu itu sangat mungkin bisa dikerjasamakan dengan PT Mata Edu dan juga dengan teman-teman SMK tetapi bukan dananya dikerjasamakan dengan SMK tetapi perkubuan tingginya karena ini dana ini harus masuk ke perkubuan tinggi maka nanti yang akan melatih atau dosen dan juga mahasiswa pada jika objeknya teman-teman SMK jadi itu dimungkinkan hanya saja teman-teman SMK sebagai objek tetapi fasilitatornya sebagai perasarannya itu teman-teman dari perguruan tinggi nah mengenai tadi dana padanannya itu tadi sama jadi dalam bentuk bukan berarti dalam bentuk 100% kek murni dari ke DRK jadi semangatnya adalah kalau misalnya 100% dana ini dibiayai oleh pemerintah dalam hal ini tentu tidak ada tidak akan ada responsibel tidak ada tanggung jawab dari mitra karena mereka tidak mempunyai beban dananya telah keluar ataupun mereka telah terlibat dalam pendanaan tetapi dan memasukkan dananya itu dalam riset tersebut kami meyakini pasti akan ada tanggung jawab dari perusahaan dari mitra ataupun akan ada beban dari mitra tersebut ini memastikan jika saya sudah membuahkan uang maka riset tersebut akan akan saya optimalkan atau saya akan pastikan itu bisa saya manfaatkan tetapi kalau 0 rupiah tidak ada kontribusi dari industri kami tidak meyakini akan ada beban yang sama terhadap pemerintah ada dana padana sehingga kita pemerintah dalam hal ini mengintervensi apa namanya berkontribusi untuk memastikan riset tersebut kami terlibat dan juga yuk kita tanggung bersama-sama 50-50 tetapi beneficiarisnya kan untuk menginterkan bukan untuk kami pemerintah ataupun dari perkuatan tinggi tetapi industri tersebut nah itu adalah skema ke DRK jadi bukan semuanya semata-mata ini menjadi beban pemerintah tapi ini kolaborasi namanya kolaborasi namanya matching itu ada kedua belah pihak yang saling bertanggung jawab dan saling berkomitmen mungkin dari saya itu saja bagus mungkin ditambahkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang perlu kita sampaikan dana padanan tadi sangat bervariatif dari 1 banding 1 bisa sampai dengan 1 banding 3 itu yang perlu kita catat yang kedua dana padanan itu bisa bersifat in-kind atau bersifat cash begitu nanti di dalam panduan akan dipandu dengan detail begitu kapan bisa mendapatkan 1 banding 1 dan kapan bisa mendapatkan 1 banding 2 dan seterusnya kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian nanti terutama dari teman-teman mitra industri itu bisa memilih mitra perguruan tingginya apakah nanti dari pendidikan akademik ataupun dari pendidikan vokasi demikian mas Mahir mungkin sudah clear semua kita lanjutkan pada penanyaan berikutnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian kami mengutamakan yang raise hand begitu ya nanti bila waktu memungkinkan kami akan mencoba untuk membaca yang ada di cat kemudian pertanyaan penanyaan berikutnya Bapak Rais Faisal mudah-mudahan betul Bapak Bapak Rais Faisal silahkan untuk memberi pertanyaan dengan singkat dan jelas Bapak Assalamualaikum Wurtau Selamat siang buat semuanya Salam sehat saya saya Rais Faisal dari Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta Salam hormat Pak Dirjen Bapak Wikan Pak Sesdijen Pak Wartanto dan Pak Direktur Pak Herri termasuk Pak Reni yang ingin ditanyakan pertama kami adalah AKN baru AKN Seni Budaya Yogyakarta baru baru berdiri di tahun 2020 dan memiliki dosen sampai saat ini dan baru dapat dosen 4 tapi belum aktif karena baru CPNS 2021 terus itu kami jurusannya baru apa prodinya baru jenjang D1 nah saya kalau tidak salah baca di buku panduan ini kan minimal D2 ya nah apakah untuk D1 ini bisa bisa mengakses daerah 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 atau masjid ini karena terus terang saya menarik tadi dengan yang dibaparkan Pak Dirjen bahwa ada beberapa kompetensi yang dituntut di kami pun sama dituntut tapi tidak terkaper oleh kurikulum karena SKS kami D1 ya dari 2 semester 1 tahun sehingga kami banyak melakukan penelitian-penelitian di masyarakat itu langsung semacam Mas Faisal mohon dipersingkat karena yang berbanyaknya kami sudah mendapatkan satu poin untuk D1 oke next berikutnya mas yang kedua terkait luarannya luarannya outputnya ini apakah harus produk atau apakah kami kan di bidang seni budaya seni budaya seni budaya Yogyakartaan apakah boleh luarannya itu bukan produk jadi program yang sudah kami lakukan itu semacam penelitian potensi daerah tapi lebih condongnya kepada para wisata lokal mungkin itu saja dulu sementara makasih Pak Agus dan Pak Mahir silahkan berikutnya Ibu Chandra mohon disampaikan pertanyaannya Ibu baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore salam sejahtera selamat sehat saya dari Akademi Sekretaris Manajemen Taruna Bakti kebetulan dari anaknya Pak Wikan dan Pak Samsuri DLL di wilayah 4 yang ingin kami tanyakan Pak Mahir kebetulan kalau di ISMTB itu kita hanya satu prodi dan kita hanya Akademi Sekretaris jadi Sekretaris kalau kita masuk ke dalam yang tadi kami ini termasuk yang kategori yang mau belajar mau mencoba ini masuk ke dalam kedareka nah kira-kira ini misalnya apakah boleh berarti yang jadi salah satu pertimbangan itu apakah yang konsep daripada prodinya yang harus kami usulkan harus laras dengan prodi atau yang kalau mungkin di Sekretaris bicara layanan bisnis nantinya layanan bisnis digital misalnya apakah bisa masuk seperti itu kedua apakah kolaborasi itu hanya boleh PT atau boleh PT dan asosiasi tadi kalau dari Pak Agus boleh ada kategori 123 ya Pak Agus apakah boleh nanti ada asosiasi di dalamnya Pak mungkin itu saja terima kasih terima kasih Mas Mahir ada empat saya bantut diri ya Mas terima kasih untuk Pak Faisal dari Akademi Komunitas Seni begitu Pak betul Pak di tahun lalu ini adalah program diploma 2 minimal begitu kalau Bapak saat ini adalah program diploma 1 ini kami catat Bapak nanti untuk keputusannya akan muncul di dalam panduan nah kenapa harus minimal di 2 Bapak karena kita tahu Bapak kekejatan matching family ini adalah satu tahun berjalan begitu Bapak kemudian untuk memberikan gambar kepada mahasiswa dan seterusnya begitu jangan-jangan nanti programnya masih di selan mahasiswanya sudah terus tapi ini bukan jawaban ya Bapak tetapi akan kami tanyakan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini Direktur Akademi BTC begitu untuk lemah satunya kemudian yang kedua program program sebenarnya bisa dimana luas ya Bapak itu sekalian bukan sesuatu yang sifatnya baru bisa re-engineering bisa kemudian karya seni dan lain sebagainya kemudian dari Bucandra begitu ya apakah berkaitan dengan produk siapa yang harus maju karena nanti untuk fokasi Bapak Ego sekalian bisa melihat tentu yang tadi disampaikan oleh Pak Gejendor Maging Fund ini bukan sebuah projek untuk mencari finansial dan lain sebagainya tetapi ini adalah untuk menggunakan kemanfaatan siapa yang mendapatkan manfaat yaitu institusi dasar pasif kita sebagainya kemudian juga industri itu sendiri nanti itu sebetulnya adalah perjodohan industri membutuhkan kemudian institusi memiliki dan seterusnya kemudian kejirikan memberikan maharnya nah apakah nanti yang harus bekerjasama atau program studi atau institusi saya pikir itu pilihan bukan kita yang menentukan ketika Ibu menawarkan dan kemudian mitra industri itu terpare saya pikir keputusannya ada di situ kami hanya melihat setelah Ibu memiliki memiliki mitra yang strategis yang perlu nanti kemudian kami melihat apakah perlu diberikan mahar yang besar yang berapa ya jadi kata kuncinya adalah mutlak pada perguruan tinggi dan industri itu sendiri nah berkait dengan kolaborasi Bapak itu sekalian kolaborasi sebetulnya tidak pernah dibatasi ya Mas Maik silahkan bebas saja sehingga nanti Bapak saya senang dari siapa kepada siapa memberikan apa itu adalah tugas kami dalam mengurasi berkait yang mahir yang berikan mungkin itu Mas Maik mohon maaf saya jawab sangat teknikal ya sangat teknikal mohon jen ya Mas Maik terimakasih tambahkan Mas sebelum kita diserah ke penanyaan berikutnya oke terima kasih penanyaan berikutnya Mas Bastian Abu Yusuf mohon menyampaikan pertanyaannya singkat padat dan bergas Mas silahkan terimakasih 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 sudah sudah adakah prosedurnya untuk melakukan valuasi dari kontribusi in-kind dan caranya akan berbentuk seperti apa cukup seperti itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ini juga salah satu mitra kita Mas Maher welcome Mas Maher untuk terkait dengan kena in-kind atau kesetadi siap ini langsung jawab atau ini ini karena mitra Mas Maher oh siap jadi Mas Bastian nanti salam sama Mas Yudis saya banyak komunikasi juga dengan JC bentuknya bisa macam-macam nanti akan ada kita akan melihat secara konversinya dari in-kind tersebut berapa kelayakannya dan realitasnya apakah konversinya itu memang sesuai jika tidak nanti kita akan ada nego-coaching yang terpenting kita ingin melihat dari in-kind tersebut apa keterkaitannya antara in-kind tersebut dengan penelitian yang nanti kita akan lihat korelasinya mungkin sedikit menambahkan Mas Bastian betul sekali Mas Bastian ada dana padanan yang bersifat in-kind dan cash begitu dalam hal ini kami menyampaikan apabila ada padanan dari industri yang sifatnya cash itu nanti akan memperbesar padanan yang diperoleh oleh pengusul bisa 1 banding 2 1 banding 3 itu bergantung kepada besaran dana yang diberikan oleh industri yang kedua Mas Bastian nanti akan ada form begitu ya di dalam sebuah proposal pengajuan itu nanti jenis-jenis apa yang akan di-kind itu nanti akan dilakukan valuasi oleh tim yang terdiri dari akademisi dan praktisi yang sesuai dengan bidangnya itu nanti akan dilihat apakah ada kesesuaian kesesuaian yang pertama dilihat adalah kesesuaian nilai nominal Mas Bastian yang kedua akan dilihat dari kesesuaian aktivitas mungkin itu ya Mas Bastian jadi Bapak-Ibu dari mitra industri tidak perlu ragu-ragu begitu ya tidak harus sifatnya adalah kes begitu bisa bersifat in-kind dan kemudian cara kami memvaluasi begitu Bapak-Ibu sekalian itu nanti melalui sebuah media begitu ya kita menghadirkan antara industri BTV dengan kami kemudian kami akan mencoba mendalami kira-kira sejauh mana apa yang diberikan dan aktivitasnya begitu silahkan Bapak-Ibu dari mitra mungkin bisa mengembangkan itu semua begitu terima kasih mungkin kami lanjut ke pertanyaan berikutnya silahkan dari Olimdo Ibu dan nanti yang kedua Pak Ali Madins ya untang silahkan Olimdo Ibu terima kasih saya Ibu Bet terima kasih atas kesempatan pertanyaan saya Pak ada tadi disebut bahwa pendanaan itu bisa 50% oleh mitra nah kalau misalnya mitra kita lebih dari satu apakah 50% itu bisa di sharing misalnya kita tidak mitra ini 50% di sharing ke 3 mitra itu yang pertama yang kedua jika misalnya mitra kita kemenparekraf saya kebetulan berada di Sulawesi Utara saya berpikir untuk satu kawasan super prioritas di sini di Likupang nah kalau misalnya mitra kita itu kemenparekraf apakah itu akan disejajarkan dengan yang dana yang dari matching fund ini yang ketiga apakah penelitian ini mono years atau multi years apakah harus gelar satu tahun atau bagaimana Pak terima kasih terima kasih silahkan berikutnya Pak Ali Madins Pak Ali Madins Pak Ali Madins Bapak masih di mute Bapak Bapak masih di mute Bapak masih mute Bapak bisa dibantu suaranya belum masuk bisa dibantu teman-teman unmute-nya baik makasih Pak mohon maaf tadi silahkan balik ya baik Pak mohon izin saya Ali dari Unpampa Universitas Pamulang kebetulan Pak untuk program MBKM terintegrasinya akademik dengan unit usaha ini sudah kami jalankan diuntambah kebetulan biasan kami memiliki beberapa unit usaha dan unit usaha itu kebetulan memang perintisan dari penelitian dosen contohnya yang sudah berhasil ini misalnya air tirta sesmitah itu air mineral yang sudah kita pasarkan secara umum kemudian juga ada soya fiber kemudian juga ada kap lampu voletik ada juga produk kita yang dari perbengkelan kita Pak sudah masuk e-katalog LKPP Pak dan kebetulan memang kami masih banyak mengembangkan rencana hasil-hasil riset termasuk yang akan sedang kami laksanakan adalah untuk produksi soya fiber pemanfaatan limbah tahu untuk jadi makanan nah terkait dengan itu Pak untuk apakah bisa dari hiasan yang menaungi universitas itu kalau bisa insyaallah kami akan kemarin dengan beberapa usulan belum lolos atau belum didanai oleh kesehatan ini terima kasih terima kasih terima kasih selesnya ibu jadi penelitiannya adalah monotau dan penelitiannya tidak boleh penelitian dasar ibu karena ada ketentuan yang mungkin kita terluka dalam hal pendanaan dan seterusnya ini adalah penelitian penelitian yang sifatnya bukan penelitian dasar begitu ya kalau mau dimasukkan kemudian untuk alimadis begitu terkait dengan siapa mas mahir mitranya yang mungkin di itu nah nanti bapak di dalam panduan itu akan ada panduan yang sangat jelas yang disampaikan begitu di dalam panduan salah satunya bapak kita untuk mengikip formulir bahwa tidak ada hubungan kekerabatan antara pengusul dengan mitra mungkin jelas kita geser pada pertanyaan berikutnya karena sangat banyak ini mas mahir kita agak sedikit oke pertanyaan berikutnya ini sahabat saya ini mas andranus welcome silahkan mas andranus silahkan masih mute mas andranus ya terima kasih selamat sore Pak Agus sama mas mahir saya nanya cepat aja Pak Agus kalau kaitan sama mitra tadi saya lihat bahwa satu contoh ya tadi mitranya ada dari CSIRO Australia gitu ya terus itu kan mitranya adalah CSIRO itu kan pemerintah ya pemerintahnya ada di Australia pertanyaan saya simple Pak Agus kalau sendenya kita mitranya dari luar negeri asumsi aja kalau sendenya mungkin kan seperti dari AusAid JAICA atau USA atau mitra sejajar mitra pembangunan apa itu memungkinkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kegiatan salah satu kalau nggak salah tadi dipaparkan bahwa ada ekspansi aktivitas yang kaitan sama aktivitas kemasyarakat pelatihan dan lain sebagainya saya kira mungkin itu pertanyaan saya berkaitan mitra memungkinkan nggak dengan mitra luar negeri yang pabrik terima kasih terima kasih pertanyaan berikutnya Ibu dari Ibu Reniwati silahkan Ibu Ibu Reniwati terima kasih saya Pak Pak Heri mau pilih Pak Heri mohon maaf Pak karena problemnya Ibu silahkan nomor rapi seri Pak dua pertanyaan Pak khusus ke Pak ini Pak Mahir itu mitra boleh nggak saya dari Politenik Negeri Medan Pak Mahir Pak Heri Tris Nafianto Pak Prodekor Nika kerjasama dengan dua kampus di luar Polbet contoh misalnya dengan ITS dan USU itu yang pertama yang kedua juga dengan mitra untuk industrinya apa dua kementerian gitu karena ada topik cuma nggak saya sebut topiknya sini membuat satu alat yang sudah pernah kami buat bersama antara saya dengan dosen saya dulu di ITS nah itu mesti dua kementerian Pak karena harus divalidasi alat tersebut dan yang ketiga paling mohon maaf ini Pak itu pengusul apakah mesti kampus yang menentukan atau dosennya Pak saya sudah membuat akun itu aja terima kasih Pak Pak Hayo dan Pak Agus terima kasih tadi yang Pak Adrianus mengenai mitra luar negeri sangat bisa Pak yang terpenting adalah mitra tersebut mendaftar di Kedai Reka dan juga mengusurkan kolaborasi dengan perguruan tinggi Bapak nah selanjutnya tadi satu pertanyaan lagi Pak Agus Pak Adrianus selain mitra cuma satu Mas Mahir yang Pak Pak Adrianus sangat memungkinkan dengan mitra luar negeri tapi kemanfaatannya harus ada di Indonesia tidak boleh kemanfaatannya ke luar negeri Mas Adrianus moga Mas Mahir siap baik untuk selanjutnya dari Pak Harry tadi itu dimungkinkan Pak kita mitranya tadi seperti KDNTT mitra perguruan tingginya itu konsorsium dan juga mitra industrinya konsorsium juga baik itu industri pemerintah daerah dan juga yayasan jadi tetapi yang nantinya yang akan mengusulkan harus ada leading sektornya kalau dari perguruan tinggi itu harus ketua pengusulnya itu harus punya NIDN-NIDK yang mendaftar tetapi nanti akan tetap setujuan dan sepengetahuan instansi perguruan tinggi yang menaungi kepala pembinan lembaga tingginya terus kalau untuk mitranya juga harus salah satu sebagai konsorsiumnya tetapi nanti akan ada surat kebersihan komitmen karena nanti kita akan lihat dari masing-masing mitra itu konsorsium tugasnya apa dan juga dana padanan keterlibatannya apa kurang lebih seperti itu mungkin menambahkan ya mas Bapak-Ibu sekali lagi antara kemuteraan itu jumlahnya berapa begitu itu sangat memungkinkan begitu ya karena sifatnya bisa one to many atau many to one begitu itu potensinya sangat terbuka Bapak-Ibu sekalian karena nanti ketemunya sama-sama di kedireka nah yang kedua baik antara instan pendidikan tinggi dalam hal ini DIPI dan DIPI itu sama-sama harus bercantum di dalam kedireka demikian juga untuk mikroindustrinya Bapak-Ibu sekalian nah satu yang kemudian perlu kita garisbawahi karena ini pesan dari Mas Menteri bahwa kegiatan ini harus memberikan dampak dampak kepada siapa tentu dampak pada perguruan tinggi dan mahasiswa Bapak-Ibu sekalian sehingga tadi ada pertanyaan yang terakhir pengusul itu adalah individu atau melalui perguruan tinggi ya kalau tadi pengusulnya adalah individu tetapi dalam proses pengajuan Bapak-Ibu sekalian membutuhkan approval pimpinan karena nanti kontrak kederikat dan lain sebagainya itu nanti kan penyaluran dana dan lain sebagainya kemudian belanja alat dan lain modal dan lain sebagainya itu pasti melalui perguruan tinggi Bapak-Ibu sekalian bahkan kita juga ada nanti di dalam lampiran itu satu pernyataan bahwa usul-usul saat ini sudah melalui sebuah mekanisme seleksi internal artinya seleksi internal kami tidak membatasi tetapi memang karena ini adalah membawa nama perguruan tinggi tentu masing-masing perguruan tinggi memiliki keteria seperti apa untuk menetapkan sebagai penusul kepada ini penusulnya itu Bapak-Ibu Pertanyaan berikutnya dari UPN Jakarta dan di Rina Pertanyaan berikutnya Bapak-Ibu Pertanyaan berikutnya dua lagi dua lagi betul Mas Mahir karena ini kita masuk kepada umsat yang memang silakan Pak Enoh Terima kasih Pak Agus dan Pak Mahir Langsung saja saya ingin bertanya terkait kira-kira nanti ketika dosen-dosen itu mendapatkan mengajukan itu akan mendapatkan email apa saja karena kemarin dari bulan Desember itu ada dosen kami yang mengajukan tiba-tiba dapat email dari kedai Rekat itu dinyatakan bahwa diterima dinyatakan aplikasinya ini diterima oleh Rekat Cintat ini saya ingin konfirmasi ini diterima maksudnya propos yang diterima masuk atau diterima bagaimana itu bulan Desember seperti itu lalu yang kedua kalau misalnya mitranya ada lebih dari dua itu nanti yang masuk mendaftar dari Rekat Cintat apakah dua-dua mitranya atau salah satu mitra silakan Ibu Kelima silakan terima kasih Pak Agus selamat menikmati Pak Agus dan Pak Mahir saya dari Politi Pemegi Gambon ini ada dua pertanyaan yang mau saya tanya yang pertama terkait dengan mitra yang mau saya tanya kan kebetulan kita di Maluku ini khususnya di Ambon mitranya agak untuk mitra industri itu agak kurang jadi yang mau saya tanya apa bisa kita bermitra dengan mitra yang sudah terbuatkan ke Dekat nah itu cara menghubungi mitranya bagaimana terus untuk yang kedua pertanyaan kedua ini yang diusulkan dari dua judul yang mau saya tanyakan apakah kalau kita sudah sementara pengusulan di Sintat masih yang kemarin masih boleh ikut ke Dekat ini berapa ya makasih Pak Agusin yang bulan Desember saya tidak tahu konteksnya karena kalau mendaftar ke Dekat saja dan juga mengajak kolaborasi para mitra itu masih tetap berjalan tetapi untuk dana hibahnya matching fund-nya itu itu sudah ditutup dari bulan Juni seperti itu jadi saya nanti mungkin perlu informasi sebenarnya dari email tersebut apa yang setuju atau mungkin baru mendaftar itu hanya sebagai email konfirmasi saja itu yang pertama yang kedua untuk mitranya mendaftarnya itu sebagai pengusul itu yang utama tetapi kalau mitra konsorsiumnya mau mendaftar di platform ke Dekat lebih bagus juga Pak sehingga mitra tersebut juga bisa mencari informasi sebenarnya perguruan tinggi apa saja yang sudah terlibat dan perguruan tinggi apa saja yang menawarkan riset-riset ataupun inovasinya selanjutnya yang Ibu Rina apa namanya terkait dengan mitra mungkin kalau memang di daerah terkadang jumlah mitranya tidak variatif teman-teman bisa mencari mitra dalam bentuk lembaga lembaga pemerintah daerah lembaga bundes lembaga teman-teman mungkin ekonomi kreatif desa wisata ataupun yayasan itu dimungkinkan jadi balik lagi kitanya juga harus kreatif bagaimana mencari mitra dan melihat peluang itu tidak bukan hanya mitra industri besar atau industri kecil saja tetapi juga UMKM itu ada di dinas masing-masing habis itu ada bundes habis itu ada pariwisata ekonomi kreatif nah itu bisa semuanya menjadi mitra dan juga menjadi dana padanan di KDRK nah lagi-lagi kalau misalnya Bapak Ibu bisa mendaftar untuk menawarkan kolaborasi Bapak Ibu harus lebih aktif lagi lebih intensif lagi untuk melihat sebenarnya apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman di media industri dunia usaha dunia industri dan kira-kira Bapak Ibu mau menawarkan solusi apa nah lagi-lagi sebagai masukan bagi kami adalah agar Bapak Ibu juga memposisikan dalam frekuensinya mitra dunia usaha dunia industri bagaimana menawarkan dengan judul-judul yang menarik judul-judul yang marketable judul-judul yang visible jadi jangan terlalu judul yang akademis jangan terlalu judul yang menjadi terlalu teknis sehingga mereka sendiri tidak tertarik nah kita harus mempunyai jiwa eduprener bisa menawarkan sebagai marketing yang handal nah itu menjadi usulan dari kita nah terkait tadi apakah sudah mengusulkan anggaran di Simbatanas dan SBI bisa mendaftarkan selama proyeknya tidak sama dan tidak ada duplikasi anggaran itu diperbolehkan tetapi jika ada maka nanti secara apa secara aturan hukum dan juga ketentuan itu tidak diperbolehkan karena sama-sama menggunakan dana anggaran dan itu biasanya dari BPK akan mengprosek hal tersebut mungkin Pak Agus bisa ditambahkan terima kasih Mas Mahir jadi Bapak Ibu sekalian yang paling penting satu ya proposal itu nanti ada levelingnya Bapak Ibu sekalian yang boleh digana itu tidak boleh yang risetnya adalah riset dasar begitu ya yang kedua yang boleh diajukan di KJRK Bapak Ibu sekalian itu mestinya adalah judul yang berbeda tadi yang disampaikan oleh Mas Mahir kemudian yang paling penting Bapak Ibu sekalian bahwa nanti yang dibatasi itu bukan institusinya misalkan institusinya harus maksimum 5 tidak tetapi yang dibatasi adalah pengusulnya misalkan saya atau Mas Wider itu tidak boleh mengusulkan 10 proposal itu pasti tidak akan boleh Bapak Ibu sekalian tentu itu yang akan dibatasi kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian di sesi ini justru yang disampaikan Mas Mahir Pak Dirjen Pak Direktur itu satu Bapak Ibu sekalian harus memastikan memiliki ID di KJRK dan kemudian juga meminta teman-teman mitra Bapak Ibu sekalian untuk registrasi juga di KJRK kemudian terkait nanti apakah kemitraan itu yang Bapak Ibu sudah kenal atau belum ini terkait dengan pertanyaan teman-teman yang di Ambon ini nanti KJRK itu yang nanti akan bisa melakukan perjodohannya bisa jadi Bapak Mitra tadi adalah melihat apa yang Bapak Ibu sekalian miliki atau demikian juga sebaliknya mungkin itu ya Bapak Ibu nanti hal-hal teknis kami di Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi atau MS Vokasi itu nanti juga akan memberikan satu BIMTEK-BIMTEK nanti akan saya sampaikan di terakhir saja nah mungkin untuk mungkin kalau saya juga mohon dibantu teman-teman karena pertanyaan di chat cukup banyak Mas Mahir saya segera up juga agak kesulitan begitu mungkin kita tutup dengan dua pertanyaan yang dari disini saja Mas Mahir yang ada di Resen ini saja silahkan Bapak atau Ibu ya Bustamin Arifin dan kemudian Ibu Liliawati begitu silahkan dua pertanyaan berikutnya silahkan Ibu Bustamin atau Bapak Bustamin untuk silahkan Bapak terima kasih Pak atas kesempatannya saya Bustamin Arifin dari KSU Karya Bangsa Pak saya saya mitra tahun lalu Pak Lulus Alhamdulillah bersama dengan UHO Pak produk kita itu inovasi limbah pabrik kelapa sawit untuk jadi pupuk organik nah pertanyaan saya adalah untuk tahun ini kalau tahun lalu kan masih bahasanya penelitian untuk tahun ini itu kita fokusnya ke hilirisasi ya Pak dan ke depannya memang kalau dari proposal yang lama acuannya kan tahun berikutnya lagi adalah targetnya untuk sampai startup gitu nah jadi kemarin saya sudah kekendari dari Sumatera Utara dari Medan kekendari kita bina beberapa petani dan mahasiswa dan mahasiswa itu potensi untuk apa ya pengembangan usaha dari potensi limbah yang disana itu luar biasa apakah nanti proposal ini bisa sampai pengembangan kesana Pak arahnya itu mungkin pertanyaan saya Pak terima kasih Pak Bustamin Ibu Lia silahkan terima kasih Bapak saya tadi menanyakan karena saya ini kan baru ya Pak dari politis komunitas yang saya tanyakan tadi ketika saya membaca disini ada rencana anggaran biaya ini rencana itu dalam kitabnya sumbernya itu dari musim yang dikatakan 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 sumber dana yang merasakan di SET kan Pak kalau misalnya tidak sama dengan PMKM di kota setahun ini dengan dikatakan 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 PMKM bagaimana kalau misalnya tidak ada sumber dana dari pihak UDI terima kasih dikatakan dikatakan cukup saya oke Sambon mas ini silahkan siapkan Pak terima kasih apakah suara terdengar jenis baik terima kasih Pak Agus dan juga Pak Nah ya terima kasih yang baca bernama ya semua ingin 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 nah kurangkali APDRK juga misalkan dapat perusahaan yang memang yang memang punya apa ya punya kota yang sama dan siap untuk memberikan cananya siap ya APDRK juga melakukan yang sama kepada pihak industri untuk menerong industri nah saya lihat Pak akhir ini kan juga sebagai masyarakat ada adron menerongan kisah ada menerongan Pak ke industri untuk mendorong menggunakan dana untuk ikut di setimur yang ingin menerong dan yang lain seperti mungkin aplikasi siap kerja aplikasi untuk pengelolaan keuangan itu mungkin dua pertanyaan terima kasih mas mahir mungkin ini bisa satu keberakan selesai mas jawabannya terima kasih jadi Pak lagi-lagi ada pepatan mengatakan pasti akan ada jalan bagi orang yang ingin berjalan jadi kita tidak boleh pasrah tadi beri sampaikan Pak dirjen kita harus kreatif dan juga inisiatif tentu akan ada mitra yang akan teribat tinggal bagaimana kita melihat peluang itu bukan hanya mitra dari dunia usaha karena Kederek ini cukup luas mitranya bukan dunia harus perusahaan BK atau perusahaan industri besar tapi juga bisa juga UMKM bisa juga pemerintah daerah pemerintah kabupaten pemerintah provinsi nah sekarang balik lagi Bapak Ibu sekalian harus kreatif harus inisiatif harus door to door menjemput bola ini kami dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan sudah menyediakan dana sebegitu besar membuka peluang sebegitu banyak juga tetapi harus ada kolaborasi harus ada keinginan goodwill dari Bapak Ibu sekalian untuk menjemput bola untuk menanyakan kira-kira mitra tersebut atau di luar sana masyarakat itu membutuhkan apa nah kali ini program Kederek maupun dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu menginginkan agar mahasiswa maupun dosen itu keluar kampus agar bisa mengaplikasikan dan lebih banyak mendengar mereka membutuhkan apa dan Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir malah itu menjadi sebuah nilai tambah karena Bapak Ibu sekalian itu membawa dana padanan jadi Bapak Ibu sampaikan saja kalau misalnya Peminta Daerah Koperasi UMKM mereka ini bekerja sama dengan Politeknik Bapak Ibu sekalian maka bisa mendapatkan insentif 50% tergantung dari nilai proyeknya mau proyeknya 1 miliar kita bisa biaya 500 juta berarti kan Bapak bisa dengan percaya diri bisa dengan gagah datang ke Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah kamu butuh apa program strategis apa permasalahan apa yang menjadi kendala kita hadir kita bantu 50%-nya nah program kegiatan-kegiatan atau inisiatif ini perlu bantuan Bapak Ibu sekalian karena tentu kami mensosialisasikan ini ke Mitra Dudi ke berbagai banyak asosiasi organisasi perusahaan dan lain sebagainya tentu mempunyai keterbatasan juga nah dalam hal ini kami perlu bantuan dari Bapak Ibu sekalian agar yang lebih mengenal potensinya karena kami tidak tahu Bapak Ibu ekspertisnya di bidang apa penyelesaiannya seperti apa jadi lebih banyak agar perguruan tinggi ini lebih banyak mendengar agar lebih inisiatif lebih tinggi dan hadir di tengah-tengah masyarakat hadir di tengah-tengah pemerintah daerah untuk sebagai bagian dari solusi perguruan tinggi hadir sebagai bagian sekarang sedang ada dana padanan matching fund ke DREKA mohon dimanfaatkan nah itulah menjadi kata kunci agar kami Bapak Ibu sekalian bisa bersama-sama dengan kami ikut membantu menyelesaikan memanfaatkan program dana ini dan apa namanya proyek-proyeknya itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat mungkin dari saya itu Pak Agus Terima kasih Mas Mair Bapak Ibu sekalian mohon maaf karena keterbatasan waktu begitu kami belum bisa menjawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu sekalian kami yakin semangat dan motivasi Bapak Ibu sekalian untuk terlibat di dalam KDREKA ataupun matching fund di tahun 2022 Bapak Ibu sekalian nanti akan ada pertemuan berikutnya seris begitu kami sudah merandang tanggal-tanggalnya nanti akan kami share kepada Bapak Ibu sekalian kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian dari seluruh pertanyaan Bapak Ibu sekalian tadi itu sebetulnya sudah kita tuangkan begitu di dalam panduan penyusunan proposal mohon sedikit bersabar Bapak Ibu sekalian menunggu launching dari Mas Menteri berikut nanti begitu Mas Menteri sudah melunching panduan itu secara teknikal itu akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengakses ini sekali lagi mohon maaf bila ada hal-hal yang kemudian belum terakomodasi karena semata-mata karena keterbatasan waktu nah mungkin ini sekedar informasi saja Bapak Ibu sekalian nanti mohon dikoreksi Mas Mahir karena tingginya minat teman-teman di dalam ingin mengakses proses KDRK ini Bapak Ibu sekalian yang pertama nanti terkait dengan KDRK itu nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya terkait dengan KDRK silahkan dapat menghubungi email ataupun HP di atas kemudian Bapak Ibu sekalian setelah nanti dilaunching secara resmi oleh Mas Menteri apabila ada perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian memerlukan penjelasan khusus terkait dengan program matching fund nanti disilahkan untuk menghubungi nomor di bawah tentu saja Bapak Ibu sekalian kami akan melakukan first come first step begitu ya karena keterbatasan yang kita sumber daya yang kita miliki namun semangat kita untuk membantu Bapak Ibu sekalian ke dalam rangka untuk menggapai matching fund ini tentu nanti akan kami keleluah sebaik-baiknya begitu nanti akan anda series berikutnya kalau tidak salah Mas Mahir dan kami juga sudah men-set up jadwal yaitu sampai dengan akhir Februari terakhir nanti setelah akan kami lakukan semuanya Bapak Ibu sekalian kemudian yang kedua Mas Mahir dan tim begitu juga dengan teman-teman yang ada di DGC itu nanti juga akan mensosialisasikan kepada para mikroindustri sehingga Bapak Ibu sekalian nanti tidak perlu teman-teman dari Pogini teman-teman dari Poguandigi semua adalah berkesan bersama-sama di dalam send ini terima kasih semuanya satu persatu Bapak Ibu sekalian untuk menerima kasih saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih